Jejak perempuan yang pergi pada suatu masa, prolog Pian berjongkok di hadapan sebuah makam yang masih merah dan beraroma basah Bunga yang ia petik dari pohon-pohon kemboja di sekitar pemakaman, selesai ia tabur Membuat gundukan tanah yang semulanya merah, kini berkelir putih dari kuntum kemboja Tak seperti makam-makam lain, gundukan dengan nisan kayu bertuliskan nama Sadirman itu menjadi satu-satunya yang paling baru Kemarin siang, pada Salat Zuhur, siampunya dimakamkan Pian bersama beberapa orang warga Pian kembali memperbaiki posisi jongkoknya, air mukanya lagi-lagi gerimis Sama seperti ketika kali terakhir ia mengantar sosok ayah angkatnya itu ke dalam pusara Bagaimana tidak, selama ini Pian sama sekali tak memiliki siapa-siapa selain Sadirman Pun demikian halnya dengan lelaki rentah bermata cekung yang dipanggil Tuhan kemarin pagi itu Sadirman hanya memiliki Pian, pemuda yang dulu ia pumut sedari orok dari salah satu sudut pemakaman 22 tahun lalu, ketika hendak membersihkan area pekuburan Lelaki yang bekerja sebagai penjaga makam itu menemukan seonggok bayi merah di dalam kardus bekas mi instan Hanya dua lembar kain jarik usang yang tetap menjaga si bayi tidak meronta di tusuk dingin udara Kepada Pian, yang sudah dianggap darah dagingnya sendiri Lelaki bertubuh kering dengan koleksi uban memenuhi kepala itu Pernah bercerita kalau dulu ia sempat memiliki seorang perempuan yang begitu dicintainya Bahkan sampai Sadirman mengembuskan napas terakhir kemarin Sulastri, perempuan beraroma cendana Begitu Sadirman menyebut nama perempuan itu Sayang, pada suatu pagi yang masih dibasahi kerimis Lebih dari 22 tahun lalu, Sulastri tiba-tiba menghilang Meninggalkan Sadirman sebatang kara Tanpa kabar Membuat hati Sadirman seketika carut marut Seakan separuh nyawanya hilang tercerabut Berbulan-bulan, Sadirman setia menunggu perempuan yang ia cintai itu kembali Namun, selalu saja lelaki itu dihadapkan pada sebuah keampaan Sulastri tak kunjung pulang Bahkan ketika Sadirman menemukan seonggok bayi yang kemudian ia beri nama Pian pun Perempuan tersebut sama sekali tak menunjukkan batang hidungnya Tercium aroma cendana dari tubuhnya yang segar dari kejauhan saja tidak Satu-satunya yang bisa dilakukan seorang penjaga makam seperti Sadirman Hanyalah terus menunggu Sebab, lelaki tersebut selalu percaya Bahwa perempuan yang sangat ia cintai itu Pasti akan datang padanya Kembali pada kesetiaan cinta yang selalu ditawarkan Sadirman Dengan tangan terbuka Namun, nyatanya Hingga lelaki ringki itu mengembuskan nafas terakhir Sulastri tak kunjung kembali dalam pelukannya Pian yang sedari tadi berjongkok di hadapan makam Sadirman Kini mencoba bangkit Sempat ia menyikirkan seekor semut rang-rang yang mencoba menggigit kakinya Pagi ini, Pian telah mengambil sebuah keputusan yang begitu besar Terkesan mendadak memang Namun, pemuda itu telah yakin Kalau ia akan mulai mengikuti kemana kesiur angin membawa arah langkah kakinya menuju Tujuan Pian hanya satu Mencari keberadaan Sulastri Sebab, sepanjang hidup Sadirman Pian selalu disuguhi cerita-cerita Tentang perempuan yang jago memasak kembang pepaya Dan mahir meracik kopi tersebut Sungguh, sebelum mati Sadirman selalu berujar pada Pian Kalau ia berharap bisa bertemu dengan Sulastri Meski hanya sekali Saking cintanya Penjaga makam itu bahkan telah mempersiapkan dua petak tanah kuburan Di areal pemakaman tempatnya bekerja Satu untuk dirinya Dan satu lagi untuk perempuan beraroma cendana Yang amat dicintainya tadi Namun sayang Nyatanya Sadirman malah lebih dulu menghadap sang penjaga Pencipta Sebelum ia menemukan keberadaan Sulastri Tubuh ringkih lelaki itu lebih dulu mengisi satu petak makam Yang telah ia persiapkan dari jauh-jauh hari Hasil tabungannya selama ini Sebagai penggali kubur Sekaligus penjaga makam Sebelum beranjak Tak lupa Pian menatapi sepetak tanah kosong Tepat di sebelah makam Sadirman Sudah bulat tekat Pian untuk mencari keberadaan Sulastri Ia ingin memenuhi keinginan terakhir lelaki yang selama ini Ia anggap sebagai orang tuanya sendiri itu Meski kini Sadirman sudah pergi Pian hanya ingin menyampaikan pada Sulastri Bahwa di dunia ini Masih ada lelaki yang menggenggam cintanya sebegitu dalam Yang tak pernah lekang di telan usia Malah sebaliknya Semakin bertumbuh dan mengakar sampai ke dasar Betapa 22 tahun bukanlah waktu yang sebentar Berbekal foto Sulastri Yang terselip di dalam sebuah buku agenda usang Milik Sadirman yang kertasnya mulai kekuningan Pian akhirnya memantapkan diri untuk pergi Ia percaya usahanya tak akan sia-sia Sedang didadap Pian Kembalinya Sulastri Ia harap dapat sedikit membalas jasa Sadirman Yang sedari dulu telah sudi merawat dan membesarkannya Semenjak masih bayi merah Pian ingin menunjukkan bektinya pada Sadirman Yang sudah ia anggap sebagai bapak Meski tak setetes pun darah lelaki itu Mengalir di dalam nadinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!